Bisa diulang pertanyaannya sekali lagi, Pak? Di dalam kubur, untuk kita meninggal, kita akan di atas pembayang pertanyaan malaikat. Iya, iya. Baik, demikian, Bapak. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu riwayat mungkin disebutkan, bahwa di dalam kubur itu akan ada pertanyaan. Tidak semua orang mampu menjawab pertanyaan ini. Ada orang yang memang menyiapkan pertanyaan, jawaban untuk pertanyaan ini. Apakah semudah ketika kita menjawab pertanyaan di dunia atau tidak seperti itu, Ustaz, ini di dalam kubur? Iya. Pertanyaan di dalam kubur ada tiga. Dan secara umum, pertanyaan di hari kiamat ada tujuh. Tiga di alam barzakh. Dan empat di alam mahsyar. Atau di padang mahsyar. Tiga pertanyaan di alam kubur ini, ini yang menentukan bagaimana keadaan kita di kuburan pelak. Ada pun empat di alam mahsyar ini yang akan menentukan apakah kita sungga atau neraka. Untuk yang tiga ini, pertanyaannya sangat sepeles sebenarnya. Tentang siapa Tuhan kita, apa agama kita, dan siapa nabi kita. Pertanyaan yang seandainya ditanya hari ini, maka semua kita bisa menjawab. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa ketika kita telah meninggal dunia, tidak lagi manfaat ijazah serata S1 kita. Tidak lagi manfaat semua ijazah S2, S3 kita, dan seterusnya. Bahkan kita akan ditanya untuk pertanyaan tingkat SD. Bahkan tingkat TK saja. Yaitu siapa nabi, siapa Allah, siapa nabi kita, dan apa agama kita. Hari ini semua kita bisa menjawabnya dengan baik. Tapi dalam rewet tirmidhi, dan hadis tentang ini, rewet tirmidhi dari sahabat yang mulia Al-Bahra' bin Azib, radiyallahu ta'ala anhu, tentang pertanyaan mungkar dan nakir. Dan intinya disebutkan bahwa orang beriman ketika ditanya, dia akan bisa menjawab dengan baik. Tapi jawaban ini bukan dari kefasihan berbicara kita hari ini. Bukan dari kelancaran kita berbicara, atau kemampuan kita bersilat lidah. Tapi jawaban ini akan datang dari amalan kita, waktu di dunia. Tidak akan begitu mudah kita mengatakan, Tuhan ku adalah Allah, jika di dunia ini kita tidak pernah mengenal Allah. Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan, Tuhan ku adalah Allah, jika di dunia ini dia hanya mempertuhankan hawa nafsunya, mempertuhankan harta bendanya, bahkan dia tidak pernah sujud kepada Allah. Maka tidak akan mudah dia mengatakan, Tuhan ku adalah Allah. Sebagaimana tidak mudah dia mengatakan agamaku adalah Islam, jika dia tidak pernah mengenal Islam yang hakikat, hakikat dari Islam. Tidak pernah mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Jauh dari ajaran-ajaran agama yang sangat mulia ini. Dan tidak mudah dia akan mengatakan, Nabi ku adalah Muhammad SAW, ketika dia tidak mengenal dengan baik siapan Nabi Muhammad SAW. Tidak mengenal bagaimana akhlak beliau, budi pekerti beliau, dan tidak mengikuti sunnah-sunnah beliau. Apatah lagi jika dia di dunia ini, termasuk orang yang selalu menghina, melecehkan, dan mempermainkan sunnah Nabi SAW. Dan jauh dari kehidupan Nabi SAW. Sulit bagi dia untuk mengatakan, Muhammad adalah Nabi ku. Sehingga dalam riwayat juga itu dikatakan, bahwa orang-orang munafik dan orang yang kafir, itu akan berteriak saja, melolong menjerit ketakutan. Dulu saya hanya mendengarkan orang bilang begini, maka saya juga bisa ikut-ikutan. Hari ini, di dunia ini, kita mendengarkan orang mengatakan, Tuhan kitalah Allah, Nabi kita Muhammad, agama kita Islam, kita bisa katakan. Tapi di alam kubur, kita dilupakan itu. Kita cuma bisa mengatakan, dulu pernah saya mengatakannya, saya mendengarkan orang mengatakan, saya ikut-ikutan, tapi waktu ditanya kali itu, kala itu, dia tidak lagi bisa menjawab dengan baik. Sehingga, bagaimana menjawab pertanyaan nanti, bukan dengan menghafal hari ini. Bukan dengan melancarkan lidah kita, lisan kita. Tapi dengan cara, bagaimana menjadikan Allah betul-betul Tuhan kita, mempertuhankan Allah, dengan ajaran taat, bagaimana kita menjalankan ajaran yang mulia ini, dan bagaimana kita ikut dengan teladan sunnah Nabi kita, Muhammad SAW. Allah ta'ala. Baik, terima kasih banyak, jazak pembakaran atas nasihatnya, dan semoga ini bisa diaplikasikan oleh kita semua. inşallah. Terima kasih.